Hai, saya Meli Guslaw. Saya akan menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan dari tim musika klasik untuk saya dalam sesi Off The Record. Yuk, kita mulai. Kalau dibilang tentang perasaan, saya nggak bisa jelasin seberapa happy-nya saya gitu ya. Bisa mengerjakan proyek ini. Karena ini udah menjadi impian saya sejak lama, pengen banget bisa kolaborasi. Tapi kan kalau nyanyiin lagu saya nggak mungkin ya karena orangnya sudah nggak ada. Terus gimana ya caranya? Dulu saya pernah lihat kalau nggak salah Celine Dion gitu duet sama yang sudah nggak ada. Saya sempat bilang sih ke Mas Anto, bisa nggak ya kalau saya duet sama Nike. Terus saya kontak Om Ahon, kontak Om Ahon. Terus waktu itu ada respon, tapi ngilang gitu. Ngilang dan saya juga ada pekerjaan, saya juga melanjutkan hidup saya. Jadi saya agak nggak ingat gitu sama proyek ini. Sampai akhirnya suatu hari saya bikin lagu untuk Shana Shannon, saya ketemu Bu Acin di reskonnya, di launching single itu. Terus nggak tahu kenapa tiba-tiba aja ngomong sama Bu Acin dan ternyata seluruh album Nike udah di takeover sama Musika, studio dari tangannya Om Ahon. Jadi oh bapak mantisannya waktu itu nggak ada respon-respon. Bu Acin menyambut baik, sangat baik terus ngundang saya ke kantor Musika gitu. Terus alhamdulillah waktu di kantor Musika Bu Acin bilang, yuk kita jadikan yuk duetnya gitu. Saya nggak tahu mau ngomong apa ya, terharu, sedih, sedihnya sedih yang terlalu bahagia gitu. Karena ya pengen aja kalau misalnya Sayanya masih ada, saya bisa mempromosikan lagu itu, saya bisa lebih lebar lah gitu. Tapi kalau dua-duanya udah nggak ada kan lebih sempit untuk diapa-apainnya. Jadi saya bilang sama Bu Acin, mumpung saya masih ada Bu Acin, pengen banget. Dan sekarang kan alhamdulillah teknologinya udah mumpuni. Jadinya bisa menghadirkan yang sudah nggak ada itu di kolaborasikan secara real gitu. Dan bagus hasilnya, ya sekarang teknologinya udah bisa. Lagu bertemu kembali itu sebenarnya cerita tentang rumpi-rumpian saya sama dia dulu. Karena saya tuh dulu pernah ngerumpi kalau kita nanti kalau nikah bareng. Jadi kayak apa kawin masa lah ya gitu ya. Jadi perangantainya tuh ada dua, dia dengan suaminya, saya dengan suami saya gitu. Itu halu-haluannya kita berdua. Terus karena nikah itu lumayan agak posesif sama temen yang dekat gitu ya. Jadi dulu kalau saya punya pacar tuh pasti dia selalu cari gara-gara supaya saya putus sama pacar saya gitu. Nah, waktu dikenalkan sama Mas Anto, pertama dan terakhir itu pertemuannya, pertama dan terakhir sebelum dia ke Bandung. Itu dia bilang, yang ini aja, yang ini aja pokoknya sama yang ini. Nanti kita double date gitu kan. Dia waktu itu lagi mau jadian sama seseorang. Pokoknya nanti kita double date, nanti saya waktu itu ngerasa kotumben gitu. Biasanya kalau saya lagi dekat sama orang tuh kayaknya dia cari gara-gara supaya putus. Karena dia lebih seneng temen-temennya tuh ke dia semua gitu, nemenin dia semua gitu. Nah, terus lagu ini ceritanya tentang, kan dia kan memang juga ya apa namanya, belum sempat lah dalam hidupnya punya cinta yang panjang gitu umurnya gitu. Jadi lagu ini bercerita tentang, lu gak ini gak yakin emang kalau gue pasti akan mempunyai laki-laki yang baik gitu. Terus, tapi kenapa kok, ya kenapa pas aku dapet Mas Anto, lu pergi gitu. Jadi kan aku ada dia tapi lu nya gak ada. Ini ceritanya tentang itu sih. Jadi gimana sih, maksudnya kan dulu kan pernah janji mau nikahnya bareng, bahagianya bareng. Tapi dia merestui, saya sama Mas Anto, tapi udah direstuin tapi kalau lu malah pergi gitu. Jadi ada dia tapi gak ada kamu. Itu ceritanya tentang gitu sih. Bertemu kembali, judul ini juga sebenarnya sumbangan dari pihak musika ya. Karena waktu itu, waktu lagunya udah jadi, udah mau syuting kalau gak salah, saya belum dapet-dapet judulnya. Terus dari pihak musik gimana kalau bertemu kembali ada kata-kata itu sih di lagu itu gitu. Bahwa perpisahan kita itu gak akan selamanya, pasti nanti kita akan bertemu kembali. Tapi pastinya kan di alam yang berbeda gitu, di dalam momen yang berbeda. Ya, gitu lah ceritanya. Faktornya yang, karena dulu itu salah satu orang yang mendorong saya menjadi penyanyi, penyanyi dalam arti profesional itu dia ya. Dari dulu kan saya senang bikin lagu, tapi saya tuh pemalu gitu. Jadi kalau tampil saya lebih senang jadi backing vokal, nge backing-in dia juga, nge backing-in Itapurnama Shari pada waktu itu ya. God bless. Gak mau di depan, yang jadi di depan tuh gak mau karena saya merasa saya gak cakep, saya pendek gitu. Terus suara saya juga gede. Kalau dulu kan, zaman dulu penyanyi suaranya tinggi-tinggi. Bahkan saya pernah di audisi sama Bu Acin juga gak diterima dulu tuh. Karena suaranya rendah gitu. Jadi saya memang gak pede, tapi saya bisa bikin lagu dari dulu. Terus Nikke bilang, lu tuh mesti jadi penyanyi, mesti jadi penyanyi. Kan lagunya bagus-bagus. Sampai dia bilang, nanti ya pokoknya kalau misalnya gue mati duluan, gue mau ini, mau jalan-jalan ke toko kaset, mau ngebisikin orang-orang, beli albumnya Meligus Law, beli albumnya Meligus Law. Terus aku bilang, nanti kalau aku mati duluan itu gitu. Aku mau main ke toko-toko kaset gitu ya. Jalan-jalan dulu kan kaset menyebutnya. Mau misikin orang-orang, beli albumnya Nikke. Tapi kan semua itu ya, itu cuma halu-haluan kita aja. Terus ketika saya terus menjadi penyanyi beneran, yang saya ingat pertama kali ya dia gitu. Karena oh ya, belum sempat ya saya memperlihatkan ke dia bahwa emang yang dia pikirkan saya bisa jadi penyanyi besar tuh memang terjadi gitu. Nah ketika saya udah menjadi seperti sekarang, ya pengen banget gitu. Ada dia di dalam karya saya. Ada dia di dalam perjalanan karir saya. Ya, oleh sebab itu ya pengen kolaborasi. Kayaknya kalau menulis lagunya sampai ke recordingnya sih, ya recording satu hari, nulis lagunya juga satu hari. Tapi sampai ke jadi semua video klip dan lain-lain sih kayaknya tiga bulanan ya kalau nggak salah. Yang unik adalah karena dua lagu dijadikan satu. Jadi lagu Nikke, Duka Pasti Berlalu, ciptaan Dadang Asmanaf ya. Tuan Dadang Asmanaf, itu dimasap sama lagu baru yang aku buat. Itu yang mungkin nggak tahu ya pernah terjadi apa belum di Indonesia. Tapi itu salah satu teknik atau terobosan baru sih menurut aku yang bisa dicoba gitu di karya-karya mendiang-mendiang musisi Indonesia yang besar-besar gitu. Dihadirkan kembali pada masa sekarang dalam teknologi yang udah mudah dibuat gitu. Aku kan nebeng, nebeng tinggal di kontrakannya dia di Jalan Mangga. Jadi waktu berapa hari sebelumnya memang dia mau syuting di puncak. Bawa baju banyak banget itu. Hampir satu lemari kali ya karena dia bilang dia akan nggak pulang lama. Dia akan nggak pulang dalam waktu yang lama. Jadi baju-bajunya banyak dibawa. Terus aku nggak tahu kalau dia ternyata ke Bandung. Jadi ada break sebentar mungkin ya terus dia ke Bandung. Tapi ketika di Bandung, dia teleponan sih sama aku. Waktu itu, malam itu Mas Anto nongkrong di Jalan Mangga karena aku mau pakai kereta subuh. Jadi kita begadang aja, nggak tidur. Ngobrol, nonton TV. Terus terima telepon dari dia itu memang ada dua kali dia nyenggol, nyenggol tiang listrik gitu. Jadi waktu lagi teleponan sama saya tuh, Uh, ay, nabrak, ay, mobil urang, katanya gitu. Jadi mungkin emang udah ngantuk gitu ya karena kan dia memang hari-hari sebelumnya syuting terus, syuting sinetron. Terus memang, memang hari itu aku mau pulang ke Bandung. Jadi udah rencana pakai kereta subuh. Jadi waktu malamnya nggak ada perasaan apa-apa. Nggak ada, apa namanya, gila-gila apa-apa gitu ya. Nggak ada, nggak ada apapun. Di kereta juga nggak ada. Saya tidur, turun dari kereta. Terus mamaku itu kirim message di Pager. Kalau zaman dulu di Pager kan, Burumu balik gitu, babaturannya tabrakan katanya. Buruan pulang, temennya tabrakan gitu. Ya, saya baca terus yaudah saya sakuin lagi. Masih mau nunggu taksi. Taksi hari itu kosong. Pokoknya semuanya maksudnya udah pada dipakai orang. Jadi jalan ke depan gitu. Mama ini lagi, Pager lagi. Temennya yang tadi tabrakan meninggal. Habis itu tuh saya cari telepon kartu. Nggak punya handphone saya. Tadi telepon kartu. Telepon sama saya udah nangis-nangis. Ngasih tau kalau Nike udah nggak ada tabrakan. Terus saya udah kalut, kacau. Akhirnya saya charter angkot-angkota. Saya charter angkot sambil nangis-nangis gitu. Ternyata angkotnya juga ikutan nangis. Karena dia juga baru denger kabar Nike meninggal. Dia juga ngefans sama Nike. Dan emang pada saat itu saya nggak pernah melihat pemandangan seperti itu ya. Jadi dari jalan panjang bypass itu udah lautan masa. Udah muacet banget. Dan nggak pernah saya lihat ada pemandangan orang wafat. Terus seperti itu orang berdukanya. Satu Bandung kali ya. Seluruh Indonesia bahkan. Ya udah hari itu saya beruntungnya. Masih beruntung ya. Masih beruntungnya itu saya kok ya pas memang pulang ke Bandung. Kan nggak kebayang kalau saya denger kabarnya pas saya lagi di Jakarta gitu. Tumpang-panting harus ke Bandung. Kalau ini pas saya nyampe di Bandung gitu. Dikasih kabar itu. Jadi bener-bener masih dikasih kesempatan melihat jenazahnya. Masih kesempatan menguburkan. Saya itu nyanyi, latihan nyanyi di HAPMI. HAPMI punan artis penyanyi musisi Indonesia di Tegalaga. Nah Nike juga latihan vokalnya di situ. Nah karena kita satu angkatan lah ya. Karena beda cuma beda setahun-dua tahun. Masih satu angkatan sama Nova Marbiana. Sama Inka Christy. Terus mama aku tuh kan Indo bule. Mamanya Nike tuh keribu. Jadi kita suka tukeran mama. Jadi kalau naik beca pulang dari HAPMI. Itu aku satu beca sama mamanya Nike. Nike satu beca sama mama aku. Terus kita berasahabat. Kita berasahabat. Padahal rumahnya jauh waktu itu ya. Itu rumahnya jauh. Nike diparakan saat. Saya masih di babakan DC. Saya baru pindah ke Metro Marga Hayu itu. Baru SMA. Nah kalau itu udah deketan. Jadi deketan. Dulunya waktu kecil jauh. Terus kita sama-sama gak punya mobil. Jadi kalau misalnya. Ikutan festival. Terus sampai jam satu malam. Sampai. Sampai angkot udah gak ada. Kita sewa. Delman. Patungan tuh. Mama aku sama mamanya Nike patungan. Jadi nurunin dulu ke rumah aku. Terus kebayangkan naik Delman. Ke film Susana gitu. Dari rumah aku terus ke rumahnya Nike gitu. Delman nya tuh sampai subuh kali baru nyampe rumah Nike. Kali jauh rumahnya tuh. Gitu. Yaudah terus kita selalu. Manggil guru private vokal. Pak Deddy. Itu juga. Sama-sama sama Nike. Terus di rumah Nike tuh ada. Ada balong. Ada balong untuk kolam ikan. Jadi kalau dulu tuh pernafasan diafragma apa gitu diajarinya. Jadi pelatihan private nya tuh di rumahnya Nike. Di balong itu. Di belakang rumahnya. Jadi kita makin deket. Terus ya. Sampai. Beranjak remaja. Gaulnya juga sama-sama. Bareng. Ketambah lagi. Aku pindah ke metro. Jadi rumahnya. Lumayan tetanggaan. Jadi makin deket. Momon kebersamaan sama beliau yang paling memorable. Semuanya memorable ya. Cuman kita suka berbagi aja sih. Jadi dia itu memang. Born to be gelis ya. Kalau saya bilang. Jadi dia tuh emang gelis. Gelis tuh cantik. Cantik dari luar dan dari dalam. Dan dia gak pernah. Kalau kita kan. Aku lah. Gak usah kita ya. Aku masih mengupayakan. Beli kacamata bagus. Beli sepatu bagus. Beli baju bagus. Dia gak. Dia tuh. Kalaupun dia beli. Yang anehnya itu. Dia selalu. Kasih ke temennya. Termasuk ke aku. Apalagi kalau misalnya. Wah keren pisang. Oh iya zamannya. Mana ayang. Iya gitu. Lu mau nih gitu. Berapapun. Dia gak mau tau harga barang. Termasuk baju. Jadi kalau dia ke luar negeri. Dia shopping. Dia memang hobinya shopping. Tapi bukan. Tapi shoppingnya tuh lucu. Jadi dia beli bisa. Tiga koper nih. Nanti dia happy kan. Pas pulang ke Indonesia. Dia happy. Dia panggil semua temen. Karena dia tuh gak bisa. Dia bukan orang yang tipe. Di rumah bisa sendirian. Selalu harus dipanggil. Semua temen-temennya. Harus rame pokoknya rumahnya. Panggil semua temen-temennya. Dia buka. Atau tiga koper berak. Wah pilih 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 pilih. Nanti yang gak dipilih sama temennya. Itulah yang buat dia. Itu yang. Gak pernah aku. Nemu. Sampai sekarang temen kayak gitu. Orang kayak gitu. Ada dong. Ini gak banyak orang tau ya. Mama ku tau sama mas Anto. Ini dulu dia udah gak pake. Dia lungsurin ke aku. Ini rompi. Boy London. Boy London masih ada. Sekarang gak ada kayak gitu. Karena dulu aku naksir banget sama ini. Terus aku juga belum pernah pake. Apa udah pernah pake ya. Pokoknya aku naksir banget. Terus dia bilang. Ya ke rumahnya ya weh. Sama ini. Udah yang aku masih simpen. Dua ini. Ini apa ya. Nyalakan api ya. Tinggal aku sendiri ya. Tinggal aku sendiri. Ya. Rambutnya di bob. Ini masih aku simpen. Pada diriku. Ya fenomena ini emang. Belum pernah sih. Saya juga lihat ya. Ada artis yang lebih besar dari dia. Musisi atau siniman. Public figure lah. Yang lebih besar. Jauh lebih besar dari dia. Menurut saya. Entah dari karyanya atau apapunnya. Tapi dia itu yang paling. Gak pernah surut fansnya. Dan yang lucu itu. Yang unik itu adalah. Fans dia yang baru-baru itu. Yang dulu belum lahir. Waktu dia ada gitu. Kan aneh. Kalau. Kalau ke seangkatan saya kan. Memang. Memang. Tumbuh. Dengan lagu-lagunya dia juga gitu. Jadi masih make sense. Kalau nge-fans sama dia. Tapi. Anak-anak gen Z. Yang. Gak tahu gitu. Zaman itu. Dan. Waktu Nika hidup. Belum lahir. Kok bisa nge-fans gitu. Dengar lagunya sekali. Terus mereka browsing orangnya. Terus ke fans. Emang mungkin. Apa ya. Sinar kali ya. Memang auranya baik. Auranya bagus. Jadi. Magnetnya tuh gak. Gak redup-redup gitu. Sampai sekarang. Kalau. Kalau saya. Ingat-ingat kembali. Kayaknya. Apa yang dilahirkan dari dia itu. Jujur. Jadi dia gak pernah make up kayak gue ini ya. Gitu ya. Yang bulu matanya. Antibadai begini gitu. Dia gak pernah. Jadi. Kadang-kadang juga kayak. Pernah. Pernah suatu hari dia. Ketiduran di rumah papa saya. Di Ciledug. Dia besoknya harus. Ke airport. Terus. Kalau artis-artis lain tuh. Ke airport tuh. Dendong dong pasti ya. Paling gak tuh. Dari zaman dulu. Zamannya blesser gitu. Kalo dia pake blesser. Jeans tapi pake blesser. Dia pake maju tidur aja. Tapi ya karena. Karena jujur gitu ya. Gak dibuat-buat. Keren. Super keren. Yang keluarnya tuh dari dalam. Mungkin itu yang. Saya rasa. Yang. Magnetnya jadi gede tuh. Karena mungkin jujur. Gak dibuat-buat. Gak ada rekayasa. Gak didramatisir. Gak di make up gitu ya. Gak fake. Asli semuanya. Duri terlindung. Mata aku suka aja notasinya. Sama liriknya. Tapi bagaimana kini aku bisa mengobati rasa kerinduan fans-fansnya Nike. Baik yang udah lama, udah militan maupun yang baru terobati. Ini kan walaupun ini vokalnya. Vokal dia dulu yang di lagu Duka Pasti berlalu. Tapi kan dengan aransemen baru dan jadi baru gitu. Mudah-mudahan ya ada rasa-rasa baru yang dihadirkan lagi untuk para fansnya. Terus mudah-mudahan ini juga menjadi sumber inspirasi baru untuk dunia musik Indonesia. Dengan teknologi semacam ini kita bisa menghadirkan karya-karya lama menjadi baru dan keren. Untuk teman-teman NAFC, terima kasih sudah mencintai sahabat saya. Terima kasih sudah selalu setia menyayangi dan mengasihi sahabat saya. Selalu mengenang karya-karyanya. Selalu mendengarkan karya-karyanya dia. Terus mudah-mudahan Nike selalu bisa bukan cuma karyanya aja yang bisa mengilhami manusia semuanya. Tapi kebaikannya dia juga bisa menular kepada penggemar-penggemarnya. Sehingga pergerakan atau komunitas NAFC ini menjadi satu komunitas yang mempunyai kegiatan yang baik. Demi orang baik yang mereka hidup akan. Seharusnya waktu itu tidak ke Bandung. Itu tadi jawaban-jawaban saya di sesi Q&I of the record. Semoga bisa menjawab rasa penasaran kalian ya, Musikaners. Nah, saya juga mau ingetin. Jangan lupa untuk dengerin terus lagu terbaru saya bersama sahabat saya, Nika Ardila. Yang berjudul bertemu kembali di seluruh digital streaming platform favorit kalian. Dan jangan lupa untuk tonton video klipnya di YouTube channel Musica Studios. Terima kasih. Sampai jumpa.